Hai 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 sahabat skunkarats Jumpa lagi di channel kita Kali ini kita datangkan Innova Innova lama sih ya Kalau orang-orang tahunya Innova 2KD Nah Innova ini unik banget guys Untuk tau apa aja reviewnya Langsung aja cek video ini Guys jadi sekarang aku sudah ada Di depan unit mobil yang sudah kita modifikasi Di Auto Skun Project Lihat Sangar ini guys Innova lama Tapi penampilannya menolak 2KD Ini keren banget Kalau aku bilang ini Innova Transformer guys Kenapa bagian depannya nih Lihat nih body kitnya Coba lihat Ini buatan kita ini Garapan kita ini guys Lihat Bahannya itu Bukan bahan kaleng-kaleng guys Lihat premium punya kita ini Mantap Ini dari bagian depan aja nih ya Di bagian depan Body kit by Auto Skun Kita naik ke atas Sedikit Nah ini Gila keren ini Mantap Keren guys Body kitnya ini keren banget Kenapa keren Lihat Dari sini Shred Nyambung sampai sini guys Hampir gak ada putusnya Nyambung Nyambung Keren kan Cuma di Auto Skun Ayo Mantap gak Keren kan Ini samping Nah ini Body kit bawah Samping Wih Wih Cakep Jadi lekuan-lekuan Lekuan kayak gini-gini Ini kita bener-bener detail Kenapa? Karena request dari ownernya Dia pengen Kayak konsepnya itu Future Futuristic Nah kayak gini Jadi Ada leku-lekuannya Nah gini Ini Kebagiannya sangat kecil Detail Itu selalu kita perhatikan guys Jadi ada kayak gini-gini Angin-angin Jadi kayak biar ada Hawanya Untuk bagian kaki-kaki Juga kita upgrade guys Dengan kita ganti Velg ring 18 Menggunakan HRE Dibalut dengan ban falken Ukuran 225 per 50 Ini bener-bener fitment guys Jadi gak keluar dari body Dia tetap sejajar Gak keluar Jadi aman Nah Gak disitu aja Untuk kalipernya juga kita ganti Kita upgrade pake Brembo Shoot Larang Gigi Boss Shoot Nah Kaliper Brembo Wiringannya juga kita upgrade Pake yang besar Bukan kaleng-kaleng guys Sini guys Modifannya Nah Tadi kan lampu ini Di upgrade Di custom Sama scone lighting Nanti ada videonya ya Nanti kita kasih Biar kalian tau Cahayanya Scone lighting itu gimana Jadi kalo mau upgrade lampu Di auto scone juga bisa Ada semua Kita lanjut ke bagian belakang Bagian depan tadi udah beres Bagian bawah Kaki-kaki udah beres Lanjut bagian belakang Bagian belakang ini Bener-bener detail banget guys Nih Mantap guys Body kitnya ini mantap Lampu-lampunya Nanti kalian bisa lihat Di video ini Kita tunjukin gimana Dan juga Kenal potnya guys Kenal potnya itu Nih 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 liat Dibuat double guys Sesuai dengan body kitnya guys Jadi cakep banget Guys Kaca film Kita juga ganti guys Ini mobil ini total-totalan Di auto scone ini Bener-bener Dari Dari apapun Udah pokoknya Dia di auto scone semua Kaca film kita ganti Pake merek 3M Dari luar gak nampak Tapi dari dalem Lu Luar biasa Lembus guys Jadi terang Bedanya kaca filmnya Nah liat 3M asil sama 3M Dari luar gak tembus Dari dalem itu Wih Cakep Ya kan tembuskan guys Lu Keren Lanjut ke bagian interior guys Bagian interior Jadi si owner Minta dipasangi intercom Terus si Rine Nah Eh Sebentar-bentar Intercom Intercom dulu Nah ini Ini intercom nih guys Ini mesinnya Ini Ini fungsi banget ini Jadi buat kalau kayak gini Kicang 1 Manggil Kicang 2 Ganti Nah Ini guys Ini fungsi banget Kalau pas touring Touring loh guys ya Touring beneran loh Bukan turu miring loh ya Nah ini guys Nah ini terus Ini Siri 0 3 suara Ini Kuning Totot Ya kan Yang ini Nah ini Ini yang Nah itu guys Denger gak Mantep kan Gak hanya disitu Ini juga Ada turbo timernya Jadi mobil nanti Kalau udah mati Kita tinggal Dia bakal mati sendiri Itu Udah aman lah Pokoknya Pasang turbo timer Itu oke Lanjut ke turbo boss Nah ini Ini untuk Ininya Taco Taco turbo nya Nah disitu guys Jadi keren banget Nanti kita tunjukin Kalau pas kita jalan ya Gimana gimana Oh iya Lanjut ke door trim Door trim itu kita Kasih karbon Karbon merah Wih gila Geren kan Biasanya karbon Karbon hitam Ini karbon yang merah Sangar Luar biasa guys Oke apalagi Ini lampu Lampu di upgrade juga Biasanya lampunya kuning Ini kita ganti warna putih Nah ini Bagaimana Ada di Autoscon ada ini Dateng aja Ke store kita Banyak ini Banyak Mantep ini Guys lanjut ke bagian mesin Ya Mari kita buka Ada apa di bagian mesinnya ini Ini nova Modifannya dari Bodi eksterior Udah sangar banget Kita harus lihat Bagian mesinnya Wih Cakep guys Sudah turbo Mantap ini guys Nah ini udah Kayak gini-gini Sepasti sudah turbo Kenapa Nih lihat Sudah ada intercooler nya Intercooler nya guys Shoot 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 Mahal ini guys Ini intercooler turbo ini Ini lagi guys Mantap ini Bell nya guys Sudah diganti guys Hela supertoon guys Ini mahal ini Bunyinya Jering 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 Keren ini guys Itu Terus Nah ini guys Di 2022 Itu udah gak musim Kalau buka Cup mesin Kayak gini Terus kita masih Nahan Pake Apa ini namanya Besinya itu Tempelin Udah gak musim guys Pake ini dong Hydrolis guys Gila Keren kan Mantap guys Shoot bro Ini Ini mahal ini Autos Punya Bos Waduh Mantap Nih Kancingan Aki aja Kita ganti Guys Kenapa Harus perfect Motif itu Jangan nanggung Langsung Semua Keren Turbo Innova Transformer Turbo Guys Mantap Ini Mantap Keren banget Sumpah Guys Yang paling sanggar Dari Innova Transformer Ini guys Nyalainnya Bisa pake Remote Guys Nih Kita cek Istimewa Guys Asli Bukan kaleng-kaleng Tidak ada orang Disini guys Mantap guys Nyalakan diri Guys Istimewa Oke guys Buat kalian semua yang bingung Mau modifikasi mobil Kesayangannya Dimana Langsung aja Datang ke Autos Kunci Putrawot Mall Surabaya Tolong juga Bantu kita Di channel Youtube kita Di Skun Garage Subscribe lah Bantu-bantu Like Apa Dan juga Jangan lupa Follow di Instagram kita Autoskun Oke Jangan lupa Bahagia Jangan lupa Tersenyum Saya mau Touring dulu guys Touring Jangan lupa Jangan lupa